Hai selamat datang kembali di channel new kristal tarot apa kabar teman-teman semua apa kabar teman-teman membership terima kasih sudah join di membership apa kabar teman-teman yang baru saja bergabung semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ini bacaan untuk energi 12 zodiac periode November 2021 energi cinta per zodiac pastikan kamu juga sudah menonton bacaan dan zodiac moon dan zodiac rising kamu karena ini bacaan general tidak akan sepenuhnya cocok kalau enggak cocok jangan dipaksakan untuk cocok tinggalkan video ini dan tonton video-video lain di channel ini atau silakan ke video tarot radar lain Oke jangan lupa di subscribe aktifkan notifikasi loncengnya bagi yang belum subscribe like comment share positif ya let's move to the deck hai hai Scorpio sun moon dan rising kita lihat bagaimana energi Scorpio di November 2021 couple ya dan tidak ada batas waktu kapan saja kamu bisa mendapatkan energi ini Scorpio November couple ada higher power kemudian ada all that glitters message in the battle kemudian ada not for you Scorpio ini energi kamu ini energi pasangan kamu atau terbolak-balik vice versa interjengeable atau ketuker ya atau cross watcher Scorpio di sini Hai sepertinya kamu menemukan kesadaran ya awakening terhadap kelebihan kamu potensi kamu atau sesuatu yang selama ini tidak kamu lihat di dalam diri kamu mungkin selama ini kamu minder dengan diri kamu atau kamu disini tidak mengetahui bahwa kamu memiliki sesuatu yang benar-benar disukai oleh pasangan kamu benar-benar membuat pasangan kamu itu sayang banget ke kamu kamu gak tahu itu yang kamu tahu adalah ya pasangan kamu sama kamu dan bisa membahagiakan udah titik gitu ya Nah disini kamu menemukan sesuatu dari diri kamu yang selama ini dilihat oleh pasangan kamu dan tidak kamu lihat Nah disini pasangan kamu not for you ya kemudian ada message in the battle ini dia pesan terdalam dari pasangan kamu yang sampai saat ini kamu belum bisa lihat dan belum bisa ketahui tetapi saya merasakan disini apa yang kamu ketahui tentang diri kamu ini Hai sudah terlambat ya ketika disini pasangan kamu sudah merasakan bahwa dia bukan untuk kamu atau kamu bukan untuk dia Hai ada sesuatu dari masa lalu yang memang tidak pernah diungkapkan oleh pasangan kamu tentang diri kamu misalnya keinginan dia bersama dengan kamu tujuan dia disini menjalin relationship dengan kamu atau disini ada tujuan dia menikahi kamu disini ya dan itu belum sampai ke kamu kamu belum tahu itu titik awalnya adalah disini ketika kamu merasakan kamu memiliki kelebihan yang selama ini dipandang oleh pasangan kamu tapi kamu ketahui ini sudah terlambat mungkin hubungan ini saya lihat sudah berakhir atau berada dalam situasi genting mungkin ini untuk sebagian Scorpio saja tidak untuk semuanya ya saya lihat lebih dalam Scorpio couple November 2021 ada The Moon The Chariot Six of Cups The Hermit Two of Swords Four of Wands Justice di bottom of the deck nya ada Ace of Wands sepertinya disini ada yang meminta kesempatan atau ada kesempatan untuk kembali untuk reuni untuk rekonsiliasi ya oke Scorpio disini ada The Chariot dan The Moon ya situasi kamu sebenarnya disini sekali lagi sekali lagi ini terbolak-balik ya The Moon ini mengatakan bahwa kamu dilema banget karena ada masalah terkait dengan keyakinan diri kamu disini The Chariot ya kamu ingin kembali sama pasangan kamu ini tapi kamu tahu ketika kamu kembali dengan pasangan kamu maka akan ada masalah yang tidak akan pernah tuntas disini misalnya ada visi-misi yang tidak sama karena The Chariot ini ketika muncul maka artinya ada masalah yang kamu hadapi yang memang ini terkait dengan kesalahfahaman atau ketidakfahaman atau tidak sepemahaman nah seperti itu jadi antara dua sisi yang berbeda tetapi dalam satu ikatan tetapi tujuannya berbeda nih yang satu ke kiri yang satu ke kanan gitu ya bagaimana mungkin bisa bersatu jika memang memiliki visi yang berbeda nah disini saya lihat kamu merasakan situasi seperti itu di dalam hubungan ini tapi memang masih kuat rasanya dengan Six of Cups kamu ingin reuni kamu ingin rekonsiliasi nah sementara pasangan kamu disini The Hermit Two of Swords dan juga Four of Wands ya dia sudah menikah untuk sebagian Scorpio dia sudah memiliki pasangan disini sehingga dia mengatakan bahwa dirinya itu bukan untuk kamu 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 memiliki hubungan yang penuh menantang dengan pasangan kamu saat ini dengan The Hermit pasangan kamu saat ini ya Two of Swords juga berada diantara dua pilihan yang sulit dia menginginkan kamu dia menginginkan kamu tetapi masih menginginkan hubungan pernikahannya ini juga saat ini mungkin dia akan lebih bercermin diri ya dia sedang mengkaji dirinya yang dia kaji adalah mampu gak dia disini menjalani dua pernikahan karena disini kalau saya lihat memang kamu menginginkan pernikahan Scorpio dengan pasangan kamu saat ini sekali lagi ini bisa terbolak-balik energinya oke tetapi salah satunya disini sudah menikah sehingga tidak bisa diambil keputusan tergesa-gesa ya mungkin ini bukan keputusan tergesa-gesa juga ya karena sudah lama juga saya lihat ada tuntutan ini hanya saja belum adanya kepastian hubungan kalian berdua ini memang mencari kepastian mencari manfaat jadi kalau memang hubungan ini diteruskan dan tidak ada manfaatnya maka saya lihat ini akan ada keputusan besar atau bisa saja keputusannya sudah diambil di masa sebelumnya dua bulan sebelumnya misalnya hanya saja disini masih ada keinginan keduanya untuk bersama jadi komunikasi itu masih tetap ada rayuan itu masih tetap ada ajakan untuk ngedate itu masih tetap ada saya lihat disini hanya saja situasi kalian ketika ketemu masing-masing disini kayak udah perasaan dingin aja gitu ya lama-lama juga perasaan ini akan mentah dengan sendirinya kalau saya lihat karena Scorpionya juga disini udah capek ya udah sering mengutarakan kapan kapan tapi pasangan Scorpio terus menunda-nunda dan bahkan pada akhirnya mengatakan saya bukan untuk kamu punya sesuatu yang harus difokuskan disini dan message in the battle ada sesuatu yang memang ingin disampaikan oleh Scorpio pasangan Scorpio maksud saya ya jika ini energinya terbolak-balik saya akan lihat pesan alam bawah sadarnya mungkin ini bisa terjawab dari message in the battle ini ya pesan alam bawah sadar dari Scorpio disini sulit bagi aku untuk jujur dengan diri sendiri dari pasangan Scorpio sepertinya kita butuh space sejenak oke disini Scorpio ya dengan adanya the moon dan kata-kata alam bawah sadar sulit bagi aku untuk jujur dengan diri sendiri mungkin ini terkait dengan penemuannya selama ini Scorpio belum menemukan titik kepercayaan dirinya sehingga Scorpio merasa tidak bisa jujur dengan dirinya sendiri apakah keinginan Scorpio untuk bersama dengan pasangannya ini karena keinginan untuk hubungan yang bermanfaat ataukah memang karena ada rasa sayang karena disini saya merasakan Scorpio juga merasa dimanfaatkan karena disini Scorpio seperti yang saya katakan di awal ya dia baru menemukan tentang kelebihan dirinya Scorpio ini ya setelah hubungan ini berakhir baru dia nyadar bahwa selama ini kelebihannya dimanfaatkan oleh pasangannya oke nah ketika disini Scorpio menginginkan hubungan yang sesuai dengan standar yang dimiliki oleh Scorpio ternyata pasangannya ini menolak jadi Scorpio ini merasa down kembali dengan kepercayaan dirinya itu sebabnya disini sulit untuk jujur dengan diri sendiri oke sementara dari pasangan Scorpio sepertinya kita butuh space jenak disini pasangan Scorpio menginginkan sesuatu dari Scorpio ada tuntutan disini apakah ini bentuknya permohonan ya tetapi memang Scorpio belum bisa memberikan karena disini Scorpio merasa selama ini di demun ya selama ini dia dimanfaatkan atau disini ada hal-hal yang tidak jujur di dalam hubungan ini jadi Scorpio butuh waktu disini saya lihat dan memang pasangannya juga butuh waktu oke saya lihat lebih dalam ya butuh waktu untuk berfikir disini pasangan Scorpio punya 2 of sword overthinking disini ya overthinking terkait dengan pernikahan pasangan Scorpio belum siap untuk menikah sementara Scorpio kayaknya gak siap untuk berada di dalam hubungan yang tersembunyi terus ya demun ada ilusi ada delusion juga disini di dalam diri Scorpio terhadap hubungan ini semakin tidak seimbang aja antara kesadaran Scorpio dibuat hubungan ini ya satu kartu past life relationship ternyata hubungan ini ada kaitannya dengan soul contract ada kaitan dengan past life tentunya entah ini karmic relationship ataukah twin flame connection saya gak tahu lebih dalam ya tentunya kamu yang ngerasa energi ini yang bisa tahu karena kamu juga sudah tahu ciri-cirinya twin flame seperti apa ciri-cirinya karmic seperti apa ya oke saya pikir cukup sampai disini dulu ya untuk bacaan Scorpio nanti untuk update energinya nantikan pertengahan bulan ya tonton juga video-video lain di channel ini terkait dengan zodiac Scorpio oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like komen positif dan share ya jika ingin personal reading berbayar silahkan lihat pada description ada nomor whatsapp saya yang bisa dihubungi salam bye bye